Kalau datang ke daerah-daerah bangunan, selalu ada yang lucu di truknya nih, ada tulisan untuk kameramen gue nih salah satunya nih, apa tuh, simpan janda dalam lemari pendingin agar tetap, apa, gurih dan renyak. Hai, kita hari ini mau jalan-jalan ke daerah Cisoka nih, soalnya gue mau beli puffing block buat proyek gue nih, ya kan, biar lo tau gimana beli puffing block yang murah-murah. Sebelumnya kita pakai sepatu dulu, karena gue dimarahin sama netizen, katanya nggak boleh pakai sendal, nah sekarang kita udah pakai sepatu, ayo. Jangan lupa pakai masker, karena lagi jaman covid, jadi kalau buat laki sekarang masker itu udah kayak apa? Lipstick! Bye-bye. 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 Lo liat nih kawan gue nih, kan sepatunya merah banget, tau nggak kenapa? Memperingati hari kemerdekaan. Nah, ini kita telepon dulu nih anak buah-buah, buahnya berapa sih buat beli puffing blocknya. Bentar ya. Dan usaha ada di Maret. Halo, nah itu kamu butuh berapa buat di karpot itu di situ? Oh, 90 meter persegi, udah hitung bener belum? Yaudah oke-oke, nanti saya pesenin deh buat kamu ya. Thank you. Kita udah sampe di Prima Balok nih, yuk kita masuk ke dalem yuk. Liat. Nah, ini gue lagi sama Pak Edwin nih. Nah, ini temen gue. Nah, jadi gue kalau mesen puffing block, biasa sama dia nih. Cuman biasanya sih gue tinggal telepon doang, habis itu dikirim. Cuman kan buat konten sekalian, gue pengen nunjukin lo semua kayak gimana sih pabrik dari puffing block. Nah, gimana kok? Apa kabar? Baik, 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 baik. Gimana kabarnya? Baik, baik. Nah, ini gue ceritanya mau beli. Nah, ini gue pakai masker ya. Kalau Pak Edwin gak boleh pakai masker ya kan, biar mukanya kelihatan. Nah, jadi ceritanya gini kok. Gue mau beli buat project nih. Tadi anak-anak minta gue beli 90 meter persegi. Yang model batu-bat aja biasa gitu. Sama kastilnya lantar, tolong diukurin lah berapa meter larinya ya. Paling gitu. Cuman gue udah gak denger nih, lo sekarang juga ini nih apa, jualan Tokopedia ya sekarang ya. Jadi gue gak usah nelfon-nelfon ya. Gak usah. Jadi buat kalian-kalian yang memang pernah mau beli di Tokopedia, nanti bisa ada linknya di bawah. Dan kita sekarang ini ada promo untuk paket baru selama COVID ini. Jadi kita ini bikin paket selain jual, kita juga pasang. Terutama buat kalian-kalian yang memang butuh pemakaian pribadi. Contoh, garasinya mau diperbaiki, atau gak halamannya mau dikasih puffing. Nah, kita bisa mengerjakan yang di bawah di full meter. Tadi kan lo pesen 90 kan? Nah, memang kalau di bawah itu kita bisa gak jual. Kecuali lewat paket ini. Oh gitu. Jadi kalau mau paket-paket yang lo kan kadang-kadang mikir nih. Mau ganti karpet tuang, gue mesti panggil kontraktor ya kan. Mendingan udah langsung aja ke Prima Baluk ini, lo bisa langsung pemasangannya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gue-gue gini, yang kontraktor, lo bisa beli jumlahnya banyak, harganya pasti murah gitu. Nah, ini sekalian kita mau wawancara pengusaha dalam negeri ya. Ya kan? Nah, ini kita mau nanya-nanya nih. Masih paket twin ini, udah apa aja sih proyeknya yang paling dia keren-kerenin lah? Yang paling dia topnya tuh apa sih? Kita tanya-tanya nih. Jadi salah satu proyeknya kita di Prima Blok ini, kita ada pemasangan dan juga penyediaan bahan untuk marketing office The Boots yang ada di Alpsutra. Itu area-area sekitar 2200 meter persegi. Oh, The Boots selainya megang tuh ya? Iya, gak pahal kita megang. Sebelumnya juga kita ada supply untuk yang Hong Kong, Kingland Avenue, yang di Alpsutra juga. Kita juga untuk marketing office-nya. Cuma kalau yang waktu itu kita cuma kirim barang doang, kita gak pasang. Oke, cuma kirim barang doang. Tapi kalau di The Boots, lu pasang ya? Terus pasang. Kita ada supply untuk di Maxbox Karawaci. Oh, Maxbox Karawaci. Iya, tapi kita dapatnya cuma sebagian yang pakaian motor. Dan juga di Lipo Cyber Center. Yang ada di Lipo Karawaci juga kita ada juga supply sana. Nah, ini dia teman-teman. Walaupun proyeknya udah pada besar-besar, sekarang Prima Blok ini mulai bikin yang buat perumahan juga. Nah, ini lah maksud gue. Ketika lu jadi pengusaha, ketika masa lagi susah begini pandemi, COVID-19 kayak gini, kita tuh harus kreatif untuk mikirin gimana caranya untuk ngejalanin usaha. Nah, yaudah gue boleh muter-muter pabrik lu ya. Mau lihat-lihat, mau tahu gimana cara bikin-bikinnya ya. Oke. Nah, kita sekarang udah nyampe di Prima Blok. Abis itu kita mau ketemu sama temen gue, si Pak Edwin ini. Kita mau pesen yang sesuai sama pesenan tukang gue tadi nih. Nah, nanti kita masuk ke dalam situnya ya, sama nanti gue ajak lu tur ke pabriknya. Biar lu tahu gimana cara bikin dari Puffing Blok. Nah, buat temen-temen yang pengen tahu Puffing Blok tuh gunanya apa, jadi Puffing Blok bisa lu pakai buat karpor, bisa buat jalanan juga. Nah, itu kan banyak bergunanya kayak misalnya lu ada di, dapet klaster-klaster perumahan nih. Klaster-klaster perumahan itu kan sekarang daerah resapannya mesti banyak. Nah, itu kan peraturan dari pemerintah, jadi kita mesti pakai si Puffing Blok ini. Nah, ini nih kalau bisa lu lihat nih di sini. Gue kasih lu pengenalan ya tentang Puffing Blok ya. Ini contohnya nih, ini adalah Puffing Blok model Bata nih. Modelnya bisa disusun aneh-aneh, ada yang 90 derajat, ada yang di LL begitu. Nah, yang ini kalau lu tahu, ini adalah model Topi Uskuk. Nah, ini modelnya kayak Topi kan, yang bisa lu lihat nih. Nah, ini namanya model Topi Uskuk. Kalau yang ini, ini model Hexagon. Nah, ini juga bagus nih, banyak dipakai buat rumah-perumahan. Nah, kalau lu sekarang kepengennya ada warnanya ya. Di sini juga ada warnanya nih. Ini warnanya merah nih. Nah, lu bisa custom sebenarnya minta warna hijau, biru, bisa. Tapi lu mesti order dulu. Nah, ini kan lu udah tahu tempatnya. Jadi, nanti gue kasih nomor teleponnya. Jadi, lu bisa tahu kalau lu emang pengen warna-warna, dia juga bisa sediain. Nah, ini juga Hexagon juga dia. Hexagon warna merah pun juga dia bisa nih. Tuh, keren kan? Nah, teman-teman tahu roaster nggak? Roaster lo yang ngetrend sekarang kan? Nah, di sini juga jual roaster nih. Ada modelnya kayak gini nih. Nah, ini roaster ini. Iya kan? Ini kenapa sih ada zigzag bolong begitu? Nah, zigzag bolong itu supaya udaranya tuh bisa masuk. Jadi, kalau lu punya kamar mandi, nah ini cocok banget nih dipakai begini. Tapi, bisa juga lu jadikan fasad bangunan. Fasad bangunan dia bagus nih. Lagi ngetrend kayak gini-gini nih. Minimalis banget lah. Nah, ini sering banget lu lihat. Kalau misalnya lu lihat di episode kita yang di Discovery Bintaro, dia juga pakai model-model kayak gini nih. Ini ada satu lagi nih. Ini namanya Constine. Constine ini gunanya adalah untuk munci si pumping blocknya itu. Supaya bisa dibilang jadi pembatasnya lah di pumping blocknya itu. Suka lu lihat kan di jalan-jalan kan? Ini tuh berat banget nih. Berapa kilo nih? 12 kilo kali ini beratnya. Jadi, kalau lu pengen tahu, Puffing block sama Constine yang berkualitas, lu bisa angkat sih beratnya. Kalau dia berat kayak gini, berarti cor-corannya full kan? Nah, itu kenapa gue selalu beli di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini Constine. Nah, ini Constine ini kan buat pembatas yang gue bilang tadi itu. Nah, ini tuh mesti tenggelam dia di sini lah. Masuk ke dalam ya. Nah, inilah gunanya si Topio Scoop nih. Topio Scoop itu bisa di awalnya nih. Di pinggirnya awal. Nanti ini semua ngebentuk besar kan? Nah, ini tuh dibuat di pinggirnya. Di sini ada Constine lagi. Nah, itu buat jalan. Bentuknya motifnya bisa lebih variatif. Daripada lu cuma pakai begini doang, kan pasti bentuknya standar kan? Mau lu susun kayak gimana juga. Nah, makanya itulah gunanya si Topio Scoop. Topio Scoop itu kalau bisa lu lihat ya, ini nih, panjangnya ini. Itu kalau lu taruh di sini, itu sama lebar sama ini. Nah, kalau lu bikin dua begini. Nah, jadi ini bisa jadi variasi ketika lu bikin carport nih. Nah, ini teman-teman biar tahu apa aja sih komponennya dari kalau lu mau bikin puffing block. Nah, ini ada abu batu nih namanya nih. Di sini ada pasirnya. Semua itu dicampur sama semen di sini. Nah, sekarang kita mau masukin airnya nih. Itu angin, abis itu dia naik ke atas conveyor itu tuh. Nah, jadi ini kalau bisa lu lihat, dari adonan yang tadi di situ, dia naik nih, kenamanya conveyor nih. Nah, kalau conveyor lu tahu, conveyor itu yang bikin pertama Henry Ford, kalau lu tahu. Buat bikin pabrik mobil. Abis itu baru masuk ke situ buat dicetak. Nah, ini kalau di prima balok ini, lu bisa lihat ya, dia pakai mesinnya bagus nih. Di sini ada hidroliknya, di sini ada geternya. Nah, itu ngebikin si puffing block yang dibikin itu lebih padat daripada di tempat lain. Nah, ini mesin kayak gini. Ini yang jadi keunggulan dari si prima balok itu. Kenapa? Itu gue pilih salah satunya adalah karena si mesin ini nih. Nah, ini udah jadi nih barangnya. Nanti bentar lagi mau ditarik. Terus kita bisa lihat nih hasil cetakannya. Nah, ini hasil cetakannya. Lu bisa lihat nih, ini masih agak basah ya. Nanti tinggal ditaruh di tempat-tempat di situ. Oke. Sampai jumpa. nah ini mumpung ada di Prima Balok nih ya sama Pak Etwin nih dia kan ahlinya nih masalah Puffing Block lo kan tau kan pasti Puffing Block suka banyak ada yang jelek lah apa lo pengen tahu gimana cara kualitasnya kita tanya mahlinya nih Pak ini bedanya gimana sih tapi kalau mau tahu yang bagus apa yang jelek jadi kalau secara fisiknya kita ngomong ada dua ya kalau secara teknisnya kita harus tetap uji lab itu udah pasti paling pasti cuman kalau kita ngomong orang datang nih kan kita nggak mau usul uji lab kan kita mau tahu kira-kira bagus apa nggak sih barang ini kita lihat fisiknya dulu pertama contoh pertama berat berat dulu oke nah kalau semakin berat kemungkinan besar kualitasnya makin tinggi oke karena artinya makin berat itu makin padat nah kedua coba contoh ini gue ada dua Puffing nya ada dua nih Puffing nya coba lu ketokin oke nah bunyinya gitu tuh iya ini salah satu contoh yang udah kuat sekali oke 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 kita lihat gimana kalau yang kita ngomong masih belum kuat masih iya yang kualitasnya kurang bagus lah ya masih basak iya nah tubuhnya gitu tuh nah itu tandanya nggak kuat tuh ya iya bisa jadi belum tentu memang Puffing nya tuh memang jelek bisa jadi masih muda bisa jadi juga memang kualitasnya nggak nyampe nah masalah dari itu paling penting adalah uji lab uji lab iya emang lu yakin banget lu uji lab emang iyalah ada bukti nggak kita ada nah apa coba nah jadi kita di sini di Prima Blok kita di Prima Blok ini kita secara berkala kita uji lab terus oh ya gila beneran bro iya kita uji lab itu kita juga cari orang yang terpercaya contoh kayak ini Sofoco Sofoco ini kan bukan tempat main-main kita orang kalau kontraktor juga pada tahu lah kalau cek uji beton kekuatan gimana salah satu Sofoco, Scovindo keuntar di Sakti nggak ya? di Sakti juga ada oke 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 ya udah ah ini udah gimana pemesanan gua ah ini udah bonnya udah jangan lupa dibayar ya jangan lupa dibayar tuh ya pabrik utam di sini nah nah ini nanti kalau lu pada nyari Puffing Blok lu harus repot-repot kesini ini kan cuma buat konten aja biar lu tahu pabrik Puffing Blok kayak gimana lu bisa hubungin di sini nomor teleponnya langsung ngapain twin atau paling mau gampang milenial banget jaman sekarang ngapain udah lu pakai Tokopedia aja lah nah nanti lu bisa lihat linknya di description oke sampai ketemu di acara kita berikutnya Ciao nah ini kalau lu datang ke daerah-daerah bangunan selalu ada yang lucu apa di truknya nih ada tulisan untuk kameramen gua nih salah satunya nih ya apa tuh simpan janda dalam lemari pendingin agar tetap apa gurih dan lenya I actually feel a few e that nik клumer thank you y